Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen I love you, Smartizen dari Isyana Sarasvati Wow, it's nice to hear this song ya Karena apa? Karena Yusi sangat-sangat suka sekali dengan teh Isyana Kayak gitu kan Nah Smartizen semua, kali ini Yusi bakal nemenin kalian Menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam penanganan COVID-19 Why is it? Kayak sih gitu kan Ya bener banget, jadi kayak mahasiswa-mahasiswa ini sebenarnya juga berperan gitu loh Untuk menangani COVID-19 yang sejak Maret tahun 2020 ya terjadi di Indonesia gitu Khususnya pada Maret 2020 itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan adanya kasus virus COVID-19 untuk pertama kalinya Dan juga berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah gitu loh untuk menekan penyebaran virus tersebut Salah satunya adalah work from home, udah kayak lagunya gitu Little Mix ya, work from home Dampak dari pandemi ini juga tentunya telah menghambat ya Smartizen dan merampas semua gerak bebas masyarakat Untuk melakukan aktivitas sehari-harinya kayak gitu Ini juga berdampak pada mahasiswa yang merujuk pada surat edaran Kemendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 Oke, dan juga mengharuskan mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran online di rumah Kayak gitu ya Smartizen Tapi apa mahasiswa dirumahkan oleh kampusnya masing-masing gak bisa berbuat apa-apa Itu adalah pertanyaan kita kan Ternyata nih Smartizen Kita bisa melakukannya gitu loh Walaupun mahasiswa dirumahkan oleh kampusnya Itu mahasiswa bisa banget ya kan Melakukan segala aktivitas nih ternyata Tapi memang dengan protokol-protokol kesehatan yang berlaku Ada banyak hal di kehidupan masyarakat yang dapat dibantu juga oleh mahasiswa Khususnya yang masih aktif kayak gitu ya Smartizen Oleh karena itu Yusy bakal bahas lagi lebih lanjut tentang ini Don't go anywhere And just stick around with us Karena kita bakalan jelas dengerin ya Dengerin lagu-lagu lagi yang lain Yaitu dari siapa nih maunya Dari mantan aku boleh kali ya You, Mas Zain, and Mbak Taylor I don't wanna live forever and enjoy this music Hello, this is New Lloyd from John Mayer Smartizen And welcome back again on Dialog Siang with me You see, of course ya This afternoon I am so lonely I have nobody Yeah, because Ya, you know lah ya Karena Walaupun sendirian kita harus tetap semangat Yippie Well, tadi kan aku ingin membahas tentang peran mahasiswa ya Smartizen Dalam penanganan COVID-19 ini Kira-kira kamu sebagai mahasiswa sudah melakukan apa nih untuk menangani COVID-19 Don't have to be worried karena kita bakal diskusi ya singkat dan ringan aja ya Tentang peran mahasiswa dalam penanganan COVID-19 ini Jadi langkah awal menjadi seorang Seorang dong Menjadi Istilahnya apa ya Menjadi aktivis penanganan COVID-19 Waduh, gak usah deh Udah deh Langsung aja langkah awal menjadi warga yang kreatif dan pemimpin Itu bisa dimulai dari Sejak sekarang Sejak dini Sejak saat ini bahkan Smartizen Kenapa? Karena mahasiswa dapat berkesempatan juga nih khususnya ya Melakukan tindakan pencegahan dari virus-virus tersebut Kayak virus-virus tersebut tuh That's I mean COVID-19 ya Smartizen Nah, kita tuh mencegah virus COVID-19 itu untuk diri sendiri tentunya kan Keluarga Serta juga lingkungan tempat tinggal Dengan tetap di rumah aja katanya Dan kalau misalkan pun kita keluar Ada something have to do or important things misalkan Itu memang hanya karena ya itu kepentingan-kepentingan yang mendesak kayak gitu ya Karena kan kaum intelektual nih ceritanya Itu seharusnya kan dapat memberikan contoh Yang baik kayak gitu Mahasiswa juga dapat memanfaatkan ya Smartizen ya Media sosialnya Untuk membuat gerakan bersama nih Itu kayak Satu universitas or Seluruh Indonesia probably gitu kan Jadi mahasiswa tuh dapat kayak mengajak seluruh masyarakat Indonesia gitu Melalui medianya Terutama media online kayak gitu kan Untuk memenuhi protokol kesehatan dan juga Ticket social distancing kayak gitu kan Menjaga jarak Karena kan kita harus banget ya Meng-apply hal-hal ini di istilahnya tahun-tahun ini lah ya Kayak gitu Kita juga dapat menggalang donasi tentunya Yang ditunjukkan kepada yang membutuhkan di tengah pandemi Kayak warga-warga banyak banget yang terkena dampak pandemi ini Seperti misalkan di PHK kayak gitu-gitu kan Terus juga usahanya dipaksa tutup Nah hal-hal seperti itu nih Smartizen yang bisa kita bantu sebagai mahasiswa gitu loh Untuk mengembalikan lagi keadaan seperti semulanya Hal-hal kecil seperti menjaga jarak itu sangat berperan aktif loh ternyata dalam penjagaan COVID-19 Selain itu mahasiswa juga dapat melakukan gerakan sosial nih Yang terjun langsung menjadi relawan satgas COVID-19 di daerahnya masing-masing Mahasiswa juga banyak banget ternyata bisa menyalurkan bantuan logistik Like makanan bergizi, vitamin, masker, kayak gitu kan nih Seperti yang aku pakai sekarang Karena kan dengan hal-hal segitu singkat Maksudnya segitu apa ya dibilang sepelnya tidak segitu kecilnya gitu loh Itu dapat banget menyudahi bahkan penyebaran COVID-19 So we have to support each other ya Saling bantu-membantu dan bahu-membahu untuk pencegahan COVID-19 itu sendiri Smartizen Kayak gitu ya Jadi harus banget nih buat kita untuk istilahnya Melakukan hal-hal kecil yang dapat membuat suatu perubahan besar Gitu loh Smartizen That's it the first talk of me on Dialog Siang Jangan kemana-mana lagi Karena masih ada banget lagu-lagu yang bakal aku puterin nih Kira-kira lagu apa ya Smartizen Kamu lagu apa nanti aku puterin langsung aja Kamu DM di Instagram kita At diauntirta Kak puterin lagu ini dong Kalau misalkan ada lagunya langsung aku puterin Atau di Facebook kita di 106 diauntirta Atau di Whatsapp number kita Boleh banget langsung chat admin kece-nya gitu kan Siapa tau gak ada temen chat Langsung aja chat admin kece Dari diauntirta Terus kayak mau curhat boleh Request lagu boleh Mau salam-salam juga boleh It's feel free to be you gitu loh disini Langsung aja gitu kan Di 081-808-106-106 Setelah ini masih ada Jay-Z and Alicia Key Yang bakal aku puterin yang berjudul Empire State of Mind Wow Enjoy disini sih Key With Sam Smith and Damie Lovato Nice to hear that it's hardisan right By the way it's almost 12 o'clock It's 13 minutes left ya I think Karena udah jam 11 dulu nih But then tenang aja Masih sama Yusi This is the last talk probably Mengenai peran mahasiswa dalam penanganan COVID-19 Oke mahasiswa semua di luar sana Masih sama Yusi kan Smartisan di luar sana masih sama aku kan Jangan tinggalin aku sendiri dong Cukup Cukup ya smartisan Nah kalau misalkan kita tadi sudah membahas ya Tentang Langkah awal Untuk Membantu ya Dalam penanganan COVID-19 As mahasiswa itself Sekarang Yusi mau Memberikan informasi nih Terkait Himbaluan pemerintahnya Tentangnya Kayak gitu Smartisan Jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan ya Mohajir Effendi mengatakan Bahwa peran mahasiswa Di era pandemi COVID-19 ini Sangat besar That's the key word of today Jadi Mahasiswa itu Perannya sangat besar Ternyata Smartisan Salah satu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu Katanya melakukan Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan Dalam pencegahan COVID-19 Di kota Ataupun Provinsi Ataupun tingkat kabupaten Daerah setempatnya Kayak gitu Saat ini juga Udah membuat ya Gerakan untuk melibatkan Relawan dan mahasiswa Dalam melakukan sosialisasi Serta edukasi masyarakatnya Mohajir juga menyebutkan Berbagai kegiatan yang bisa dilakukan Para mahasiswa Katanya Smartisan You have to write it down ya And Take them to your brain Don't forget it Just do it Gitu loh ya Kalau misalkan kamu ada kesempatan Atau waktu Kita bisa melakukan Sosialisasi penggunaan masker Dengan benar That's the important thing sih Karena Lately People around us tuh Kayak memakai maskernya You know Ini masker Disini harusnya kan Step on this one Gitu loh On this point Tapi kadang Orang-orang tuh malah Kayak Take it down Under your nose Gitu loh Jadi Hanya dipakai di mulutnya saja Sedangkan Hidungnya tidak tertutupi Padahal ya Smartisan Mulut dan hidung Itu adalah Hal yang harus Kamu jaga Agar Tidak Ter Ter Sebar Virus-virus Apalagi Covid-19 Kayak gitu kan Melalui Droplet-droplet Yang tidak terlihat Gitu loh Makanya Harus pakai Masker Dengan benar Kayak gitu Terus juga Mencuci tangan Ya Dan juga Sosialisasi Jaga Jarak Fisik Jadi kayak gini Gak apa-apa Fisik kamu berjarak Asal hati kamu Tidak sama dia Aduh That's all ya Termasuk juga Menggalang Bantuan Sosial secara mandiri Katanya Untuk masyarakat Yang terdampak Ekonominya Akibat pandemi ini Mahasiswa juga bisa Melakukan program Membagikan Masker gratis Smartisan Jadi Mahasiswa kamu Sebenarnya Banyak banget Yang bisa kamu lakukan Untuk Membantu Negara ini Dalam Pencegahan COVID-19 Karena Mencegah COVID-19 itu Bukan tanggung jawab Pemerintah Karena Mencegah COVID-19 Dan Memutus Penyebarannya itu Bukan tanggung jawab Pemerintah Ingat itu Highlight itu Ini tanggung jawab Dan juga Kerjaan Kita bersama Jadi Bukan hanya Pemerintah Yang harus Menjaga Dan Istilahnya Memutus Penyebaran COVID-19 Karena Percuma Aja Kalau Misalkan Kamu-kamunya Masih Bandel Masih Pakai Mask Under Your Nose Atau Masih Tidak Menjaga Jarak Atau Masih Jorok Tidak Mau Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Aduh Cukup Ya Kayak Gitu Smartisan Kita Juga Bisa Membagikan Masker Gratis Kan Tadi Selain Terlibat Dalam Kegiatan Sosialisasi Edukasi Dan Penggalangan Bantuan Sosial Menko PMK Juga Mengatakan Peran Mahasiswa Khususnya Mahasiswa Di bidang Kesehatan Itu bisa Banget Membantu Pemerintah Sebagai Relawan Untuk Melakukan Vaksinasi COVID-19 Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Wow That's Great Tentu Karena Apa Ya Kalau Kamu Ingin Lekas Selesai Hal-hal Seperti Ini Yang Hal-hal Membatasi Banget Gitu Kan Kamunya Juga Harus Dimulai Dari Diri Kamu Gitu Untuk Mencoba Membiasakan Mencuci Tangan Setelah Memegang Apapun Itu Khususnya Ketika Di Tempat Umum Kayak Gitu Smartisan Masker Ini Sangat Penting Untuk Istilahnya Pencegahan Pertama Biar Tidak Tertular Droplet Droplet Yang Tidak Terlihat Gitu Gitu Smartisan Dari Aku It's Almost 12 o'clock 30 minutes Seperti Yang Udah Aku Bilang Tapi Jangan Khawatir Karena Masih Banyak Banyak Lagu Yang Masih Yang Harus Aku Putrin Maksudnya Kamu Lagu Apa Tadi Aku Dengar Kayu Boleh Tolong Putrin Lagunya Raisa Enggak Raisa Yang Mana Raisa Banyak Raisa Yang Fit Yusi Juga Ada Udah Gak Usah Bikin Hox Baru Ya Kayu Si Oke Kalau Gitu Aku Putrin Lagu Raisa Apa Aja Buat Kamu Yang Minta Raisa Kayaknya Aku Putrin Yang Tentang Cinta Aja It's Hidens From 21 Pilots Nice To hear That Right By the way Oh my god It's Three minutes Left Lagi Ternyata Smartizen Untuk Mencapai Di jam 12 Tepat Waduh Which means You sih Harus Pamit Undur Diri But before That I'd like To Review Ulang Tentang Hal Yang Kita Bicarakan Selama 2 Jam Ke Belakang Tadi Bahwasannya Kita Bicarakan Tentang Peran Mahasiswa Dalam Penanganan COVID-19 Well Dari Mart 2020 Ternyata COVID-19 Sudah Ada Di Indonesia Wow Jadi Langkah Awal Menjadi Warga Yang Kreatif Juga Pemimpin Yang Hebat Khususnya Jika Anda Anda Semua Adalah Mahasiswa Bisa Banget Melakukan Tindakan Tindakan Pencegahan Virus-Virus Tersebut Seperti yang Tadi Udah Yusi Bilang Karena Tindakan Ini Merupakan Tindakan Proteksi Diri Sendiri Keluarga Juga Lingkungan Tempat Tinggal Kalian Semua Masing-masing Kalian Dapat Banget Memanfaatkan Media Sosial Kalian Smartizen Untuk Membuat Gerakan Bersama Yaitu Yang Paling Simple Adalah Mengajak Gerakan Mengajak Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan Yang Berlaku Kayak Gitu Ini Yusi Juga Mau Kasih Tahu Beberapa Hal Yang Bisa Smartizen Semua Lakukan Khususnya Jika Smartizen Semua Adalah Mahasiswa Aktif Waduh Kalian Bisa Banget Melakukan Sosialisasi Penggunaan Masker Jadi Menggunakan Masker Dengan Tepat Dan Baik Dan Benar Kayak Gitu This is The Right Thing Karena Kalian Harus Cover All Over Your Mouth Sampai Nose Kalian Dengan Masker Bukan Hanya Mulut Aja Yang Ditutup Smartizen Terus Juga You Can Do Sosialisasi Seperti Mencuci Tangan Menggunakan Air Mengalir Dan Juga Sabun Kayak Gitu Ya Juga Sosialisasi Social Distancing Atau Jaga Jarak Secara Fisik Something Like This So You Guys Ini Hal-hal Yang Gampang Menurut Aku Ini Hal Kecil Yang Bisa Merubah Dan Membuat Perubahan Besar Untuk Indonesia Bahkan Bisa Memutus Penyebaran Virus Corona Tuh Tuh Smart Smart Jadi Ini Penting Banget Dilakukan Misalkan Ada Sepuluh Manusia Di Ruangan Ini Lalu Setiap Manusianya Itu Memenuhi Semua Protokol Kesehatan Yang Berlaku Sampai Hal-hal Kecilnya Kayak Gitu Itu Dijamin Adanya Gitu Loh Peminimalisiran Penyebaran Virus Corona Kayak Gitu Smart Design That Is The Point Of Today Thank You Banget Udah Nemenin Yusi Hari Ini I Hope You Got The Point And Kita Bakal Ketemu Lagi Di Dialog Senja Nanti Sarai Dari Jam 3 Sampai Jam 5 Tentunya Sama Yusi Lagi Kita Membahas Banyak Hal But Hari Ini Sudah Jam 12 Tepat Jadi Aku Harus Pamit Untuk Diri Dialog Sang Juga Pamit Untuk Diri Sorry If I Am So Many Mistakes Ya Karena Namanya Juga Manusia Jadi Tetap Semangat Jaga Protocol Kesehatan Dan Be Happy Smartisan There Be I What I I selamat menikmati